Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Arina Faiza Untuk resepi yang akan saya bagikan kali ini adalah Resep protein mariam yang berserat Tapi lembut, meskipun sudah dingin tetap enak Cara membuatnya sangat gelam mudah Dan bahan-bahannya sangat simpel Yang jelas ini anti gagal Dan bagi yang belum subscribe Segera pencet tombol subscribe di bawah Beserta tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke, selamat menyaksikan Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama, 250 gram tepung terigu protein tinggi Biasanya merek Cakra Kembar Bisa juga pakai tepung segitiga biru Tapi saya sarankan pakai yang ini saja ya 1 butir kuning telur Setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Kalau suka manis bisa pakai 1 sendok makan 120 ml susu cair Atau bisa juga pakai air hangat saja Atau air hangat ditambah susu kental manis, boleh 3 sendok makan 3 sendok makan margarin cair Saya lelehkan 50-100 gram margarin Kemudian saya ambil 3 sendok makan saja untuk adonan Sisanya untuk olesan nanti Nah ini dia resepnya Oke, langsung saja ke langkah selanjutnya Kita siapkan wadah Campur terigu Garam Dan gula pasir Kita aduk sebentar sampai tercampur Kemudian kita masukkan kuning telur Dan campur kembali sebentar saja Lanjut Masukkan susu cair Masukkan sedikit-sedikit Jangan sekaligus Ini saya pakai susu UHT Kalau nggak ada Pakai air saja nggak apa-apa Atau air ditambah susu kental manis Juga nggak apa-apa Tergantung persediaan yang ada saja Oke, kita aduk-aduk terus Sampai tercampur semuanya Selanjutnya Masukkan margarin cair Kita aduk lagi Uleni hingga kalis Uleni terus sampai adonan tidak nempel di tangan Seperti ini Oke, adonan sudah siap Teksturnya kenyal ya Dan lembut seperti ini Selanjutnya Bagi adonan ini Menjadi 4 sampai 6 potongan Kita bulat-bulatkan semuanya Dan siapkan minyak Kita lumuri semua bulatan ini dengan minyak Kemudian kita diamkan 1 sampai 2 jam Setelah 1 sampai 2 jam Adonan siap digilas Kita gilas Bisa pakai rolling pin Bisa pakai tangan Bisa pakai gelas Apa saja ya Yang penting Dia nanti tipis Seperti ini ya tipisnya Kemudian kita lumuri Kita olesi dengan margarin cair Di atasnya Olesi di permukaannya Sampai serata mungkin ya Kemudian untuk efek berlapis-lapis Saya pakai ini Saya pakai pisau Saya iris-iris memanjang Seperti ini Oke selanjutnya Ini langsung kita gulung Seperti ini Kalau kita ingin Roti mariam yang gak Berserabut kayak gini Berlapis-lapis gini Kita bisa Langsung menggulung Ketika sudah Diolesi sama margarin Kita langsung gulung saja Tidak usah diiris-iris Oke setelah semuanya selesai Digulung Kita pipihkan Pakai tangan Jangan pakai rolling pin ya Karena nanti bisa keras Dan jangan terlalu tipis Kita pipihkan Pakai tangan Seperti ini Pelan-pelan Kemudian langsung Kita panggang Di atas teflon Yang sudah panas Pakai api kecil saja ya Jangan terlalu lama Memanggangnya Apalagi kalau kita ingin Membuat roti mariam frozen ya Cukup dipanggang Setengah matang saja Nah ini dia Roti mariamnya sudah matang semuanya Tuh kan Seratnya banyak Nah kalau tidak ingin berserat seperti ini Bisa juga setelah diolesi margarin tadi Itu tidak usah diiris-iris Langsung saja digulung ya Biar tidak banyak seratnya kayak gini Untuk toppingnya kita bisa pakai gula halus Susu kental manis Pakai mesis Pakai keju Pakai madu Sesuai selera ya Dan sesuai persediaan yang ada di rumah Oke sekian resep kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe Tombol lonceng Tombol like dan komen ya Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton